Intro Warga Jalan Sido Makmur, Dusun Gedongan, Kelurahan Manguhar, Jokota Madiun, Jawa Timur digegerkan dengan meninggalnya Suparno 53 tahun, warga setempat di atas rumahnya pada satu siap. Keterangan di lokasi korban awalnya mencoba membenahi antena televisi miliknya yang berada di atas rumah. Namun naas, korban menginjak seng talang yang diduga kuat teraliri listrik dari kabel saluran listrik yang terkupas. Sebab saat ditemukan terdapat luka melepuh pada bagian tubuh korban yang diduga luka akibat tersengat aliran listrik. Proses evakuasi oleh relawan BBBD, TNI, dan Polri berlangsung cukup dramatis. Petugas PLN harus memutus sementara saluran listrik serta menjebol atap rumah agar korban dapat diturunkan. Kepolisian dan tim Inavis Polres Madiun Kota langsung mengidentifikasi jasad korban. Pihak keluarga kini telah menerima kematian korban yang diduga akibat tersengat listrik. Selanjutnya jenazah diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Jadi korban atas nama Bapak Suparno itu tadi sekitar jam 7 itu beliau naik ke atas ke talang dalam rangka membenahi anten. Kemudian lama berselang sampai jam 12 siang itu belum turun. Kemudian adiknya berinisiatif untuk coba ngecek ke atas. Ternyata sudah ditemukan dalam kondisi meninggal. Dugaan penyebab kematian? Ke setrum. Jadi ada harus listrik dari PLN, dari gastam itu besar. Jadi itu ketutup talang barangkali ada yang melicat, kena talang sehingga beliau mengancik talang. Mengancik talang sehingga ada setrumnya. Ada kendala waktu evakuasi? Ya karena G, karena sifatnya darurat dan kemudian ada banyak setrum, kita menghadirkan PLN dulu, kemudian BBBD, segala macam. Kemudian setelah aman, kita bongkar atap yang untuk akses ke evakuasi. Ini keluarga setelahnya sudah bisa menerima setelah diinafis, memang betul, ternyata memang kecelakaan, ini setrum, tidak ada musur pembunuhan atau apa. Setelahnya keluarga juga menerima dalam rangka ini adalah musibah. Dan langsung disemayam kan? Ya, nanti langsung disemayam di makam gembel. Dari Madiun Gusnanto, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!